Kalian lagi butuh uang dan harus pinjam ke orang lain Siapa orang pertama yang akan dikontek? Raphia Dia kan serinya viral kan Sebenernya tanggalnya udah sedemikian rupa gimana caranya enggak bentrokan Karena tadinya tuh hampir-hampir bentrokan Enggak ada nge-geng-geng kayak gitu gue Gue di luar kerjaan tuh masih main bareng sama aktor-aktor gitu Enggak gue Tapi kita baru menikah kecelakaan Jadi ganti nama untuk cocokin memori yang dibikin Betul Akhirnya harus berpura-pura jadi orang lain untuk refresh lagi Karena kan namanya beda tapi kalau casingnya sama Rasanya sama biasanya kan ada Iya sih Adalah inget-ingetannya gitu Biasanya emang gitu namanya siapa ya gitu Sering terjadi emang di kota-kota besarnya Apa satu kata yang mengingatkan kamu dengan FTV? Kering Bali Gue zigas lagi Oh iya bener Astaga Kalau misalnya Kain sama Kamila tuh emang tiba-tiba mereka tuh rebut-rebutan tanggal Itu sebenarnya tanggalnya udah sedemikian rupa gimana caranya gak bentrokan Karena tadinya tuh hampir-hampir bentrokan Karena Milanya Harusnya bisa aja di pelaminan ada dua pasang kan Iya bisa aja Atau tingkat lah pelaminan tingkat Apalagi kalau temenannya mirip gitu kan Hemat tuh Soalnya kan awalnya emang Mila duluan kan Yang persiapan pernikahan udah dilamar dan lain-lain Abis itu tiba-tiba dua bulan sebulan kemudian tiba-tiba Enzi juga dilamar Enzi diajakin nikah terus langsung pas banget maunya bulan itu juga Karena berhubungan kan kalau misalnya Kak Enzi suaminya kebetulan Kerja di dubes kan Jadinya ada yang gak bisa waktu-waktu yang gak bisa bentrok gitu Jadi sebenarnya gak sengaja ya Sebenarnya gak sengaja Kebetulan banget Kebetulan banget itu Oke kalau kamu sendiri gimana? Sebenarnya itu poinnya Iya Kalau aku sendiri didoain aja Amin Amin Kalian sebenarnya awalnya berteman tuh dari mana sih? Dari memang social circle Atau pernah kerja bareng atau gimana? Aku kalau sama Kak Enzi pernah kerja bareng dulu Sinetron juga Stripping Lu yang anak sekolah itu ya? Anak sekolah iya Putih Abu Abu Iya Putih Abu Abu Iya Putih Abu Abu ya Dia jadi yang jahat ya lah Aku Tertindas Jadi buninya gitu ya Iya Terus kalau sama Kamila Aku gak pernah sinetron bareng Tapi dari zaman dulu udah kayak casting-casting bareng sama Yuki juga Jadi sebenarnya kita Kayak Yuki sama Kamila juga kayaknya belum pernah satu project bareng Kita kayak ketemu Karena satu apa ya Kayak ketemu kadang di event atau Ketemu pertemanan gitu Terus kebetulan banget Kita berempat tuh nyambung Satu frekuensi Satu frekuensi banget gitu Iya Kayak emang yang orangnya Gimana ya Gak suka Ya apa yang kita Kesukaan dan ketidaksukaannya tuh sama Oke Terus kayak emang sama-sama Kebetulan sama-sama Tulang punggung keluarga Dan sosok pengen Ya cewek-cewe wani teman diri Ingin kerja Jadinya Satu Iya Jadi itulah awal terbentuknya Blackpink tuh seperti itu Ya seperti itu Oh Gini pink black Blackpunk lagi kita nyebut Blackpunk Iya Dengan PD-nya Dengan PD-nya Cocok kok bisa cocok Kalau Dion gimana? Kalau cowok-cowok punya geng yang sama gak? Enggak sih Enggak ada nge-geng-geng kayak gitu gue Malah gue tuh sebenernya gak ada circle yang bener-bener kayak Gue di luar kerjaan tuh masih main bareng sama aktor-aktor gitu Enggak gue Jadi kayak dulu Mungkin kalau sekarang udah punya anak lebih jarang nongkrong lah ya Mungkin dulu sebelum punya anak Nongkrong-nongkrongnya juga sama sahabat-sahabat gue dari jaman SMA gitu Jadi nongkrongnya lebih Teman sekolah dari jaman dulu Iya Lu SMA dimana sih? Gue di BSD Oh di BSD Masih akrab tuh mereka tuh Masih, masih Iya Cuman sekarang ya sesekalilah ketemu kumpul bareng sama keluarga juga gitu Hmm Itu dari temen-temen SMA udah pada nikah semua punya anak? Udah, udah semua Oh Jadi makanya kalau sekali kumpul Wah gila satu RT rasanya Rame banget Ada yang anak kayak tiga Iya bener Kalau emang kalau bisa punya keluarga tuh kadang-kadang emang susah untuk ngumpulnya ya Iya Tapi di umuran kita nih Khususnya gue Akhirnya ngumpul lagi Akhirnya ngumpul lagi Karena banyak yang cerai Hahaha Yang single-single jadi gue Ayo 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 Itu yang pertama sama anaknya udah pada gede-gede Iya Bener-bener Jadi bisa ngumpul lagi Iya itu bener Apalagi yang single langsung go Far Oh dimana gitu Biasanya gitu Far Lu makanya nikah Gini yang suka lapa cepat secere Far jangan kayak gue Ini yang bener yang mana nih? Bedok mana nih? Hahaha Hahaha Orangnya sama lagi Hahaha Yang kasih tau Hahaha Suruh kawin Terus gak usah kawin Gak usah kawin gitu Biar waktunya deket-deket lagi Hahaha Tapi kalo lu sama geng-geng SMA kan biasanya kan berarti Gua juga sampe sekarang tuh Deket banget sama temen-temen SMA gua Berarti emang seasik dulu SMA nya kan berarti Iya 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 Setolol itulah orang-orangnya lah Bener Jadi ya apa ya Iya Meskipun kayak gak banyak gitu Tapi memang kayak ngelewatin Masa-masa itu Semuanya tuh ya bareng sama temen-temen gua itu juga Jadi ya Udah tau banget lah kayak Waduh kulit-kulit terdalamnya tuh udah tau lah gitu Mereka Kalo cowok-cowok ngumpul Ghibahnya lebih gila daripada cewe Bener gak? Iya sih bener-bener Bener Ghibahnya gila loh Hahaha Iya soalnya apa Kenapa lebih gila Soalnya kedengeran ngomongnya Hahaha Hahaha Tapi aku juga sebenernya lebih deket sama temen-temen SMA Makanya kayak sama Enzi Mila Yuki kan bukan temen kerja Hmm Kita gak pernah kayak kerja bareng Itu pun aku sama Kak Enzi Pas kerja bareng gak deket Karena Kayak Ceritanya beda geng Karena kan jarang main gitu kan Jadi gak pernah yang deket banget gitu Tapi bener-bener kayak Beberapa tahun belakangan ini malah jadi deket Deketnya bukan karena kerjaan itu Tapi tau sama temen-temen SMA masih deket juga kan? Malah lebih deket Beda deket lagi Kamu SMA gimana sih? 70 Oh bulungan Anak bulungan Suka berantem gak sama Enem? Sama Enem ya Hahaha Jadul banget ya Iya Hahaha Kebetulan masih Waktu tahun aku masih Oh masih? Oh aduh Kan aku masih 2000 Kayak apa? Sekarang kayaknya udah gak deh Oh udah kayak Udah gak Terus sampe malem nongkrong di Gultik gitu gak? Gultik kan jauh dari aku Oh iya lumayan lah jalan lah Aku 70 aku nongkrongnya di Gor Oh Karena aku abis Abis Latihan dance Jadi nongkrongnya di Gor Dari dulu emang nongkrongnya di gelanggang olahraga ya Dari dulu nongkrongnya di gelanggang olahraga ya Dari dulu nongkrongnya di gelanggang olahraga ya Gultik di ujung Hahaha Basket berarti? Atau ngedance? Enggak aku Iya ada latihan dance Hmm Gitu Wah ini primadona nih berarti Oh primadona Biasanya kalo yang ikut dance di SMA berarti primadona banget Udah jadi artis lagi Iya di SMA Iya Oh iya ya berarti Jadi anak 70 udah Aku sambil stripping Kembang Kembang sekolah Kembang sekolah Kembang sekolah Gak juga Biasa aja kan di 70 Banyak juga ya Banyak ya Banyak ya Kamu fiance apa? Seangkatan sama Amanda Rahel Amanda Oh Oh Rahel Amanda Oh Rahel Amanda Oh Rahel Amanda Iya aku seangkatan banget Oh dia juga udah acting waktu itu? Iya udah acting Dari kecil kan Jadi Kayak tapi 70 juga emang banyak artisnya juga kan Iya banyak artis banget Yang lulus Jiska Mila juga 70 Oh gitu Iya Jadi kayak Kayaknya orang udah biasa deh Iya ya Kalo dulu tuh yang banyak tuh 8 ya 8 8 SMA gue juga SMA 3 SMA 3 tuh SMA 3 pinter juga loh Setiap budi Iya setiap budi Engga sih deket rumah aja Gue jalan jam 7 orang deket banget rumah gue Tapi Dion gimana nih udah nikah 5 tahun Bener gak 5 tahun? Iya bener tahun ini 5 tahun Ada wajangan mungkin buat gofar Iya yang belum menikah Udah nikah udah punya anak 1 Tahun ini 6 tahun Maaf Masuk jeralat Masuk jeralat Maksudnya iya 5 tahunan Ntar jalan 6 tahun Ada gak wajangan Wah kan sebelum punya anak sama susu udah punya suka berbeda ya Bener Pernikahan itu ya Iya 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 Jadi ada gak wajangan nih mungkin ada Feby yang mungkin didoain mau nikah Wane Iya kan Terus gofar yang masih ragu dengan pernikahan Ragu mulu Aduh wajangan Ada gak? Apa ya Aduh gue gak paling bisa nih ngasih-ngasih wajangan kayak gini ya Ini mau dipotong buat tiktok loh Pakai musik Iya bener Terakhirnya temputih gitu Kasus lo mau Atau kan musiknya lagunya Tiara yang gitu Gitu-gitu terus Ayo loh siap ya Harus penger nih Bojangnya harus penger Siap-siap deh tiktok Nikmatin aja lah prosesnya sekarang Mungkin kan Feby kan sekarang belum Belum mau untuk ke serius Tapi nanti lagi perjalanan Berarti kan Ya nikmatin aja waktu-waktu itu Nanti kalo misalnya udah yakin ini paling nyaman lah Itu baru tuh Karena belum tentu jadi jadi nikmatin aja Ya udah nikmatin aja lah Harus enjoy aja By the way Tadi udah di mention duluan sama si Dion Kalo mereka nih kerja bareng Bener ada proyek bareng Apa sih proyek barengnya Apa tuh Film ya film 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 buat klik film Film buat klik film Ya jadi buat OTT namanya klik film Jadi judulnya kita Mayflies Mayflies ini ceritanya kita berdua pasangan suami istri Tapi kita baru menikah kecelakaan Nah kecelakaan bareng tapi ternyata Gua sebagai Aksara ini Punya penyakit namanya false memory gitu Apa tuh False False memory Jadi akhirnya tuh dia Kayak lupa ingatan Tapi jadi kayak Dia membuat memori baru Memori baru Oh Jadi kayak hal Agak hal Agak hal Karena saking traumanya Sampai dia buat cope upnya Dia buat memori baru gitu Oke Jadi memori yang salah Jadi soalnya dia mikir istrinya tuh meninggal Padahal masih hidup Nah ini dia sebagai nada Yang akhirnya kita ketemu lagi Dia akhirnya memperkenalkan diri jadi Aurora Untuk mengembalikan ingatan gua Oh gitu Jadi ganti nama Untuk cocokin memori yang dia bikin Betul Karena kan kalo misalnya tiba-tiba aku dateng Halo aku nada aku istri kamu Iya Dia bakalan kayak Aduh gimana ini kenapa Iya denial juga Dan gak boleh kan Kayak gitu ceritanya Jadinya aku Akhirnya harus berpura-pura jadi orang lain Untuk refresh lagi Karena kan Ya Gimanapun Walaupun Namanya beda Tapi kalo casingnya sama Rasanya sama Biasanya kan ada Iya sih Ada lah inget-ingetannya gitu Biasanya emang gitu Namanya siapa ya gitu Iya Sering terjadi emang Di kota-kota besarnya Iya Bahkan ada yang kenalan paginya Eh kamu siapa gitu Udah lupa Iya lupa Tapi ini memang False memory is a real condition ya In real life Emang ada? Iya bener Memang ada Jadi Sebenernya sih kalo ceritanya Bukan yang kayak True event dari siapa gitu-gitu Tapi ya Ini memang ceritanya memang ada Terus Ya kita syutingnya di Magelang Hampir tahun lalu sih ya kita ngerjain bareng itu ya Selain kalian siapa lagi yang main di film ini? Ada Yang lain sih kebanyakan dari pemain Jogja gitu Karena kita kan syutingnya full di Magelang Kalo kita yang dari Jakarta sih cuma berdua aja Oh cuma berdua aja Jadi di Magelang Berapa lama tuh di Magelang syutingnya tuh? Cuman Seminggu aja Oh Iya Jadi satu film Tapi sekarang film Sebentar-sebentar ya Mungkin lebih Lebih dipadetin banget kali ya Jadwalnya kali ya Gak kebetulan Durasinya juga gak selama film panjangnya Oke Karena kan cuma buat OTT Iya Mungkin ya men ini juga dari Untuk platformnya di klik ini Terus durasinya memang lebih pendek Jadi kita produksinya pun juga lebih singkat juga sih Seminggu sih cepet ya Oh udah jago soalnya Udah jago Udah jago Wantec oke Gak kayak gitu dong Wantec semua Lokasinya lebih Kan Magelang kan deket-deket tuh Gak ada macet Oh iya bener-bener Mobilitasnya lebih gampang Iya Bisa aja Padahal Wantec oke Tapi kan pertama kali ini kerja bareng Terus harus jadi pasangan Berarti kan harus ada kemistrinya segala macem Dikasih kesempatan untuk get to know each other sebelumnya Atau kalian memang udah temenan sebelumnya Belum Belum Nama Ali kita ketemu pas project ini gitu Ketemu di bandara Iya Serius langsung Ada reading gitu gak ada Ada Pas disana Oke Ketemu sama directornya juga Terus ngobrol gitu Terus Sebenernya sih hari-hari pertama ya Ya masih Nyari-nyari lah ya gitu Sampai akhirnya besokan kita Pas mulai syuting itu ya kita Baru lah Nyari ngobongan Tau lah temennya dia Gue kenal juga gitu main tenis Jadi Nyari obrolan di luar Yang nyambung gitu ya Iya Oke 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 Ya lumayan cepet juga bet Iya sehari loh Sehari Dan untungnya kan Maksudnya Walaupun kita ceritanya sebagai pasangan Tapi kan dilupa ingatan Jadi sebenernya gak ada ini kemistrinya Jadi sebenernya Bener juga Bener juga Iya juga Gak ada Gak perlu pendalaman ya Gak perlu pendalaman ya Pendalaman yang kayak adegan mesra sayang-sayang gitu Pas sutri tuh Gak perlu malah ya Iya 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 Kalian lebih suka syuting di Jakarta Karena deket rumah Atau lebih suka di luar kota Biar lebih fokus Hmm Sebenernya sih plus minus juga sih gitu Kalau misal Misal memang proyeknya Membutuhkan waktu yang cukup lama Mungkin memang enaknya Sebenernya kayak di luar kota gitu Jadi semuanya tuh udah Apalagi Semua jemputannya sama Pemainnya Jadi gak ada yang telat-telat Ya jemputannya udah Ya jemputannya udah Maker lah Iya Terus juga trafiknya juga Lebih terprediksi lah Daripada Jakarta Cuman ya kadang-kadang Kalau misalnya udah punya anak Ribetnya kalau udah kelamaan Luar kota Pulang-pulang Anak gue bisa Wah bisa koperol Bisa apa Gue kayak wah Tinggalan banget ini gue Gitu Gak pernah divisit sama keluarga Atau apa ya Ya pernah sih Cuman kan gak bisa lama-lama banget juga sih Iya Oke 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 Tapi kalau untuk yang Karakter lu yun Tantangannya apa yun Untuk main ini Tantangannya Sebenernya ya Mungkin masalah Timeline produksinya juga gitu ya Mungkin karena Ini cukup singkat Terus juga gue Yang punya penyakit False memory itu Terus juga gue Bisa harus cross-check juga Kayak gimana sih Sebenernya orang yang False memory ini Tapi ya Karena kita juga udah dibantu sama Direkturnya Yang penulis ceritanya juga Terus juga Si Feby juga Asik juga untuk Saling ngebuild character ini juga gitu Jadi enak sih gitu kerjanya gitu Hmm Ini ada yang ini gak? Mungkin ada kejadian ajaib Dimana kalian harus Tiba-tiba scriptnya diubah di lapangan gitu? Hmm Gak sampe ngubah script ya Tapi mungkin situasinya ya Iya Mungkin waktu itu Kondisi mungkin masalah waktu Dan mungkin cuaca gitu ya Akhirnya kayak Lumayan Ngering beberapa kali hujan gitu ya Iya Hmm Jadi ada yang harus di adjust sih Hmm Oke oke Ini kan sebenernya karakternya unik ya Satu false memory Satu lagi mencoba Harus acting Mencoba memasukkan nama gitu kan Nah kalo kalian bisa ngomong ke karakter kalian misalnya As yourself gitu Kalian ngomongnya apa? Aksara sama Nada Nada Aurora Si Apa ya? Deir Aurora Deir Aurora Ini potongan tiktok lagi loh Apa ya? Apa ya? Ya Jangan menyerah Untuk Kayaknya gak bisa wisdom nih mereka Iya Jangan menyerah Jangan menyerah buat orang yang kamu sayang sih Tiktok banget ini Ini tiktok banget nih Dapet 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 nih Kalo dia kenapa bisa ngomong sama Aksara gitu Wah tiktok lagi Iya Kalo nyetir hati-hati lah gitu Gitu juga penting banget Iya Kita penting banget Pak Sutri Iya Apalagi Pak Sutri ya Mon Iya Kalo bisa gak usah nyetir Senyetir sih Mendingan dibelakang aja Jangan meremehkan jalanan di Magelang gitu ya Sepi tapi tetep harus fokus kalo lagi nyetir Jangan meremehkan mata silindris ya teman-teman disini Pake kacamata Pake kacamata Iya Anyway game time Yuk kita main game sekarang Sesuai dengan tema film game ini adalah judulnya ingat-ingat Oh ada juga Oh ada juga Ya nyambung dengan memori Silahkan gue Far Jadi kalo gue sebutin contoh situasi ini tulis di papan yang masing-masing kalian pegang Atau apa atau siapa yang kalian ingat pertama kali Terasosiasikan dengan apa atau siapa Iya Dengan apa Apa atau siapa Apa atau siapa Misalnya kayak bukit belakang sekolah Bukit belakang sekolah Bukit belakang sekolah Asosiasinya sama apa Apa atau apa Atau ingetnya apa gitu Apa atau siapa Apa kalo bukit belakang sekolah Doraemon Apa Emangnya Tempat Nobita mengubur kertas ulangan Terlalu jauh ya gitu Iya Iya Kenapa gue bukit belakang sekolah ya Jangan yang susah-susah Oh iya iya udah Kenapa gue bukit belakang sekolah ya Yang diinget pertama kali gue Lo ngapain ini Nobita gubur ulangan lagi Aduh Oke Gue deh yang pertama ya Situasi pertama ya Dapet loternya 1 juta dolar Siapa orang pertama yang akan lo hubungi Dan lo bagi uangnya Oh Hmm Gampang lah ini 1 juta dolar bakal 15M lah Rekening gue aja lah katanya Udah 3 2 1 balik Siapa Mama Mary Riana Karena filmnya Karena filmnya Terus Bener gak sih ini gamenya Enggak ya Enggak ya Salah itu ya Ini personal lo Oh personal Iya Iya banyak Sobih lah referensi film kan Oh film gitu Habis tadi kan Bagi ke siapa Ini udah bener Yaudah apa gue bener Udah dapet duit kasih ke orang Gue gue dedikasinya ke Mary Riana Dia bisa memutar duit 1 juta dolar itu Bisa lebih jadi 10 juta dolar Udah bagi-bagi deh Nah bagi-bagi Iya sama Mary Riana Keren juga ya Buat invest Buat invest Bener banget Kayaknya gue yang salah ngasih tau peraturan Kayaknya ya Kayaknya Oke yang berikutnya Silahkan Situasi berikutnya Mobil mogok di tengah jalan Dan sendirian Siapa orang pertama yang akan lu hubungin Mama lah gini Feby Hujan deres Banjir banyak buaya-buaya Wow Harus ada buaya ya Iya Udah Udah 2 1 Pacar Di Subto Logis dong Dia langsung memangkas Pacar lu akan menghubungi di Subto Tekan cewek Cewek tuh pasti ada Ada Bt-nya dulu Kayak Dia gak tau harus Gitu-gitu dulu Tapi paling nanti Sama pacar disuruh juga Ya udah kamu hubungin aja di Subto Yaudah deh Oh ya Harus ada gitu dulu Oh ya Ya Ketauan cewek dan cowok aja Iya Practical Emosional Oke 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 Ya bener juga sih ya di Subto Gue juga akan ngomongin di Subto Gue sih gak kepikiran ya Iya Gue nomor supir gue sih Oke berikutnya Situasi berikutnya Nemuin makanan enak saat sendirian Siapa yang pertama kali kamu inget untuk diajak nyobain makanan, itu lagi pacar lagi bener kayak pacar lagi lagi di restoran tiba-tiba, wah enak banget nih makanan dia nunggu nulis apa ya iya tergantung tergantung makanan yang apa makanannya yang kamu juga suka yang kalian suka deh tiba-tiba oh di restoran ini makanannya enak misalnya rujak cingur udah apa-apa nulis pacar juga gak apa-apa dua kali udah mau kreatif gak kepikiran 3, 2, 1 pacar istri istri sendiri kan dia pacar sendiri kan iya pacar sendiri oke berikutnya apa satu barang yang selalu bikin lu langsung inget dengan sahabat lu dia langsung gua create false memory aja kan yang gua gak inget satu barang yang lu banget inget ingetin ke sahabat susah ya anak-anak digital semua sekarang ya gak punya barang apa-apa kali oh iya kayak foto bisa tas kali tas ini inget sahabatnya kalung kalung gitu oke apa perfume vape kenapa vape, kenapa perfume karena aku dan temen-temenku suka banget ngoleksi parfum ini temen-temen SMA nih? apa temen-temen? kalau ini sama Kak Enzi Mila oh geng Enzi koleksi parfum-parfumnya parfum terus selera parfum kita sama kayak kita punya parfum yang sama semuanya jadi kalau misalnya kadang kalau ketemu pakai ini ya gitu pakai ini ya gitu saring nanya-nanya lucu banget sih enik juga ya ketemu berempat gini-gini gini gak gitu tapi kayaknya ini ya hal cewek gue soalnya sama Luna juga parfumnya sama oh iya? selera oh gitu iya sukanya sama iya dan kalau ketemu jadi cuma kita mereknya sama cuma bisa beda-beda ketemu gak dus-dus cuma gue tau oh ini lu lagi pakai yang ini ya gitu oh oke tapi kayaknya emang temen-temen bisa kayak gitu sih iya kalau vape kenapa Yon? soalnya temen-temen gue rata-rata pada ngevape juga sih jadi ingetnya gitu kali ya gitu kalau gue sih gak ngerokos jadi gue kalau ngeliat vape pokoknya temen-temen gue nih oke siap iya bener-bener oke nextnya berikutnya apa satu kata yang mengingatkan kamu dengan FTV? satu kata iya hmm pacar lagi apa ya? gue tau kenapa gue langsung keinget satu ya oh apa tuh? ada coba kalian dulu hahaha hahaha soalnya jawaban gue pasti melenceng nih eh gue juga kayaknya tau nih oh ya hmm iya 3, 2, 1 yuk cringe bali bali gue ziggas lagi oh iya bener astaga Yovie Nuno Yovie Nuno juga iya Yovie Nuno banyak sih Yovie Nuno selalu oh parah nanananananananan ternarana nanananan si like motor ST12 ST12 aku memang iya yovie Nuno iya biasa iya ini song iya kok gue ziggas ya? di otak gue ya? hehehe oke berikutnya iya kalian cuma bisa motret satu hal atau satu objek seumur hidup kalian apa yang bakal kalian foto? parfum juga kayaknya parfum juga hahaha ya oke diri sendiri tapi kalau cuma satu aku kalau gak bisa selfie hahaha iya bener sunset sunset gak pernah bosan sama sunset itu bener sambil dengerin 420 hahaha tapi dia bener siapa tahu diri sendiri kita lupa kita bentuknya kayak apa ya oh iya bener bener diri sendiri kan tetap bisa belakangnya sunset iya oh iya sampai gini ya bener dapet dua objek ya waduh bener yon bener juga sih bener diri sendiri lagi belakangnya di patung liberty iya iya bener juga sih iya bener juga oke berikutnya kalian lagi butuh uang dan harus pinjam ke orang lain siapa orang pertama yang akan di contact jeff bezos jeff bezos eon maska ya hahaha kenal banget ya kenal banget ya josh ada kali sejuta hahaha sejuta iya 80 dolar iya 80 dolar iya gak lengar duit nih kadang mendesak kadang-kadang cuma butuh 50 ribu ditransfer kemana iya 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 misalnya kalian main judi slot kurang duitnya hahaha 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 3 2 1 oke mama rafi hahaha dia kan seringnya viral kan siapa tuh yang minyem duit tuh iya 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 kan siapa tuh denny cagur tuh pada Dengan false memory Thank you banget Feby dan Dion Untuk tanggalnya nanti pokoknya ditunggu aja ya Segera buat temen-temen disini Segera pokoknya Mungkin bisa ingetin temen setia Untuk nontonnya dimana kali Dan filmnya apa? Promo ke temen setia Temen setia jangan lupa ya nonton Mayflies segera di klik film Dan penonton Thank you Sama-sama thank you Gofar Thank you guys thank you Gofar Sama-sama Mer Jangan lupa untuk nonton acara-acara TS Media lainnya And we'll see you next time Bye